Pengendara motor ini langsung putar balik saat mengetahui petugas tengah menggelar azia di ujung flyover Jati Baru Gambir, Jakarta Pusat, Rabu Pagi. Sejumlah pengendara yang kesal sempat memarahi pengendara yang tidak memakai helm ini. Namun ia tetap nekat melawan arah dengan melintasi celah kendaraan di tengah padatnya arus lalu lintas. Aksi ini rupanya diikuti oleh para pelanggar lain demi menghindari razia. Sementara itu salah seorang pelanggar berdalih tidak menggunakan helm karena kerap mengalami sakit kepala. Saya nggak bisa sakit, saya pakai helm. Saya sakit berapa? Saya pakai berat saja. Tapi tahu kalau pakai lengkapnya? Iya, tahu. Tapi nggak bisa, palingnya tahu. Saya mau ke mana, Bu? Membayaran sekolah, kan mau uji anak-anak tiga. Untuk penindakan-penindakan yang kita temukan seperti yang Bapak Liat, seperti pelanggaran-pelanggaran yang seperti yang umum, tidak pakai helm, tidak berputar pada tempatnya, ya semua dari pilihan yang akan menindak, akan menghasilkan sanksi tilang. Selain kendaraan roda dua, razia juga menyasar angkutan umum dan angkutan barang, serta ojek online yang kerap parkir sembarangan di sepanjang bahu jalan jati baru. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, Ainews melaporkan.